Oke, jadi saya ingin bercerita tentang kasus-kasus yang saya tangani di klinik saya yang banyak sekali anak-anak bermasalah yang memiliki kesamaan dalam pola asuh. Judulnya adalah, lucu ya, ini saya terimistrisi dari salah satu kenalan yang memberikan, apa namanya, memberikan pernyataannya tentang suatu fenomena, yaitu Ibu Lebay, Bapak Abay, Anak Alay. Ya, ingat-ingat ya, Ibu Lebay, Bapak Abay, dan Anak Alay. Jadi pola asuh yang memiliki pola demikian itu sangat-sangat merusak anak. Jadi kalau ibunya lebay dalam memperlakukan anak, ibunya lebay banget gitu ya. Dia mendramatisir segala sesuatu dan hidup seolah-olah itu ada seperti ada di dalam drama. Maksudnya apa? Jadi kalau anaknya itu sakit gitu ya, wah pikirannya udah kemana-mana, waduh nanti kalau meninggal gimana dan sebagainya. Kalau anaknya main lumpur misalkan, dia berpikir, waduh jangan-jangan nanti kena cacing, nanti kena ini dan sebagainya. Anaknya batuk sedikit, waduh ini gara-gara ini, gara-gara itu gitu ya. Jadi dia terlalu takut, terlalu drama gitu ya. Tapi juga gitu, kalau misalkan anaknya berbuat salah, yang minta maaf itu adalah ibunya. Ibunya yang meminta maaf. Tapi hidupnya penuh drama banget gitu ya. Pokoknya di dalam interaksinya dengan anak ini penuh dengan drama-drama yang sebenarnya berlebihan. Kalau kita itu punya kesedihan, kita punya marah, kita punya kesel sama anak, itu wajar. Tapi kalau misalkan mendramatisir, ya ini juga sudah mulai gak wajar. Karena anak akan melihat emosi yang berlebihan, yang seharusnya itu tidak ada di situ. Jadi yang seharusnya orang tua yang lain itu sikapnya ya biasa-biasa saja. Tapi dia, ibunya itu sikapnya mendramatisir. Jadi kalau misalkan yang paling banyak nih ya, kalau anaknya di sekolah itu bertengkar, lalu dia dibukul sama temannya, misalkan. Nah, ibunya ini datang ke sekolah, marah-marah sama gurunya. Ya, mendramatisir gitu loh. Namanya anak kalau di sekolah kan ya memang semuanya begitu ya. Jadi gak ada anak yang ngerti tentang hal semacam itu. Oh, juga nanti kalau bertengkar, dia juga baikan lagi gitu ya. Tapi ibunya itu gak, dia berpikir bahwa, ini anak saya terzolimi, ini gurunya ini kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Padahal gurunya juga gak ngurusin anak satu itu aja. Tapi si ibunya ini biasanya gak terima ya. Jadi luka dikit dia udah gawat gitu. Pikirannya udah gawat banget gitu ya. Lalu ketika sakit juga sama seperti itu. Gak boleh sekolah, istirahat dulu dan dilayani. Semuanya dilayani. Waktu mau berangkat sekolah, mandi dimandiin gitu ya. Kamu kalau mandi gak bersih, jadi mama mandiin. Hidupnya penuh drama banget pokoknya. Jadi apa yang di pikirannya itu terlalu berlebihan. Berlebihan banget gitu ya. Jadi anak ini akhirnya merasa dia seperti hidup di dongeng. Hidupnya di dongeng gitu ya. Terus selain mamanya drama, papanya abai. Papanya itu cuek biasanya. Papanya itu flat wajahnya. Jadi dia itu gak peka sama permasalahan di dalam rumah. Kalau misalkan dicuruh hati istrinya, dia flat-flat aja, santai-santai aja gitu loh. Jadi dia istrinya itu bingung gak karuan-karuan. Dia malah enak nonton bola. Dia malah enak main mobilagen gitu ya. Dia malah enak santai-santai atau dia pergi ngopi sama temennya gitu. Dia ngurusin hobi-hobinya gitu ya. Jadi si papanya ini atau ayahnya ini atau suaminya ini flat-flat aja. Gak terlalu peduli dengan masalah keluarga. Punya prinsip begini. Ya anak ini yaudah diurus istri. Padahal istri ngurus anak juga pusing tujuh keliling kan. Jadi diabein, diabein istrinya ini dan juga anaknya ini. Nah anak di lain sisi kekurangan figur. Dia gak punya figur dari ayahnya ini. Dan ayah itu kan begini ya. Sebenarnya kehadiran ayah ini kan untuk membuat anak mengerti aturan-aturan. Di dalam dunia, di dalam masyarakat. Dan dia juga tahu bagaimana problem solving yang benar. Ayah ini mengajari cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara berpikir, cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia lagi punya masalah, mengerjakan PR gak bisa. Ayahnya bagaimana sih caranya agar dia menyikapi PRnya ini dengan kuat misalkan. Kalau misalkan dihukum guru, bagaimana menyikapi hukuman guru ini dengan baik misalkan. Nah ini gak diajari oleh ayahnya. Jadi anak ini akhirnya gak tahu harus seperti apa cara menyelesaikan masalahnya. Saya sering nih ya, kalau misalkan saya ngetes di sekolah ini. Beberapa hari yang lalu saya juga ngetes psikologi di sekolah. Biasanya anak-anak yang diasuh dengan mama lebay, papa abay ini. Mereka kalau menghadapi tantangan biasanya langsung menghindar. Mundur, dia gak kuat, gak tahan banting banget. Padahal ya gak ada masalah sih, yang lainnya juga ngerti. Jadi dia gak tahan banting banget. Jadi anak seperti ini mentalnya cemen. Nah si papa ini dia gak peduli dengan anaknya dan gak peduli dengan perkembangan sikis anaknya. Meskipun tos sebenarnya dia pikir dia sudah peduli. Tapi kenyataannya gak peduli. Terlalu banyak di luar, terlalu sibuk di kantor misalkan. Atau dia terlalu sibuk dengan hobinya. Dan jarang untuk ngobrol sama anaknya. Jarang untuk memberikan cara-cara untuk menyelesaikan masalah ke anaknya. Sehingga anak gak ngerti bahwa ada cara-cara yang bisa dia lakukan. Di lain sisi mamanya itu terlalu lebay. Lebay, terlalu membuat sesuatu yang drama. Bayangin, anda bisa bayangin. Kalau anda hidup di dalam drama, tapi gak bisa. Anda hidup di dalam drama, tapi gak bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Bayangin, kemampuan penyelesaian masalahnya rendah, tapi hidupnya penuh drama. Bayangin, gimana? Terburuk banget kan? Jadi, segala sesuatu didramatisir, tapi sekaligus tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi, ini yang paling banyak terjadi yang akhirnya membuat anak hancur keperibadiannya. Anak menjadi labil. Jadi, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asur seperti ini, biasanya mereka labil. Kalau kita sebut namanya borderline. Jadi, peribadian ambang. Moodnya itu naik turun. Emosinya gak terkontrol, impulsif, harus segera diturutin. Harus segera saat itu juga. Apa yang ada di pikirannya harus terwujud. Kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan pikirannya, dia marah-marah. Dia marah-marah. Gak sabaran. Ini harus koreksi. Mama dan papanya harus koreksi. Yang pertama, mama jangan mendramatisir. Serahkan, kembalikan tanggung jawab dia. Apa yang harus dilakukan biar dia lakukan sendiri. Tidak harus selalu menarik. Derita ke anak. Karena kemampuan anak menghadapi derita, itu juga penting. Tidak hanya selalu kesenangan saja atau kebahagiaan saja. Paling bahaya adalah ketika anak itu siap menang, tapi gak siap kalah. Itu itu perlu. Jadi, dari ibunya juga harus menyiapkan. Gak harus selalu pain-nya atau rasa sakitnya itu harus diambil orang tua. Jadi, biarkan dia berdamai dengan rasa sakitnya. Dan beradaptasi dengan rasa sakitnya. Dengan begitu, dia kemampuan menghadapi stressnya membesar. Wadahnya untuk menghadapi stress juga membesar. Jadi, ibu juga harus paham itu. Harus mengerti itu. Bahwa tidak harus semuanya diambil alih oleh ibu. Tidak harus semuanya. Dia tidak diizinkan untuk bereksplorasi. Kan anak main-main di luar, terus kotor-kotoran kan di bereksplorasi. Kalau Anda larang itu, Anda mendramatisir bahwa nanti akan terjadi sakit, nanti akan terjadi kecelakaan. Itu hal yang salah. Anda mungkin merasa sayang, tapi sebenarnya Anda gak sayang. Kenapa kalau gak sayang? Anda menuruti pikiran Anda sendiri, tapi kenyataannya nanti masa depan anak, anak menjadi lemah. Berarti Anda gak sayang. Kalau Anda sayang, berarti Anda mengizinkan dia menjadi kuat. Gimana caranya? Ya, biarkan dia bereksplorasi. Biarkan dia bermain-main. Biarkan dia panjat-panjat. Biarkan dia mengumumkakan hal yang dia ingin katakan. Tapi nanti kalau bahaya gimana? Nah, itu urusan lain. Anda tetap mengizinkan dia melakukan itu, tapi Anda sebagai orang tua juga harus mengawasi. Kalau sudah sampai bahaya, maka Anda harus mengambil alih itu. Atau menasihati dia. Jadi, kita gak bisa 100% mencegah anak kita menyentuh bahaya. Yang kita bisa lakukan adalah mengajari dia, mengenali tanda-tanda bahaya itu seperti apa. Sepeduli apa Anda dengan anak Anda, itu Anda tidak bisa melindungi dia 100%. Karena anak bisa tumbuh besar gitu loh. Anak bisa tumbuh besar dan dia bisa aja gak tinggal sama Anda atau dia gak sama Anda 24 jam gitu ya. Kalau misalkan dia udah SD kan jalan-jalan sendiri. Dia kan sama temannya sendiri. Anda gak bisa overprotective seperti itulah. Anda harus menjaga dia dengan cara apa? Harus dengan prinsip-prinsip yang Anda tanamkan ke dalam dirinya. Melatih dia mengenali tanda bahaya. Melatih dia cara mengatasi masalah. Kalau dia main-main di tempat bahaya, dia tahu oh ini bahaya. Kalau dia mau nyebrang, oh harus begini dulu. Kalau dia ketemu sama orang yang gak dikenal, oh harus begini dulu. Oh ini gak boleh, ini boleh dan sebagainya. Jadi kalau anak melakukan hal yang berbahaya, Anda harus tanya, itu berbahaya benar atau berbahaya di pikiran Anda? Jangan-jangan itu berbahaya di pikiran Anda. Jadi kecemasan, ketakutan itu ada dua. Ketakutan atau kecemasan yang realistis, ada kecemasan dan ketakutan yang tidak realistis. Nah, orang tua yang super lebay biasanya memiliki ketakutan atau kecemasan yang tidak realistis. Yang itu bersumber dari masa lalunya. Bersumber dari trauma-trauma yang belum sembuh. Atau itu bersumber dari pola asuh orang tua Anda dulu. Kalau orang tua Anda dulu terlalu cemas, terlalu takut, maka itu akan terbawa di pikiran Anda. Anda akan teringat situasi itu lagi ketika melihat anak Anda seperti itu. Teringat pada masa kecil Anda. Dan reaksi itu akan muncul secara otomatis. Sehingga harus Anda pahami bahwa ini rasa takut ini, rasa takut beneran atau realistis, atau rasa takut yang imajiner, atau rasa takut yang tidak realistis. Nah, Anda harus tanyakan. Kalau Anda tahu, ah ini ternyata bukan rasa takut yang realistis. Jadi, biarkan Anda main, biarkan Anda beresplorasi, tapi pastikan bahwa dia juga Anda awasin. Jadi, sama kayak Anda misalkan dia melakukan sesuatu yang kayaknya, berbahaya, tapi itu masih belum berbahaya banget. Dia main-main di luar, main sepedahan di luar, jalan-jalan di luar, dan Anda berpikir, kan sekarang banyak penculi ya, kan sekarang banyak mobil yang lewat ya. Kalau misalkan di depan Anda nggak terlalu rame, nggak apa-apa lah ya. Jadi, Anda tidak harus selalu melarang dia untuk bermain di jalan. Yang harus Anda lakukan adalah mengawasinya. Mengawasinya bermain di jalan. Kalau ada bahaya, Anda siap-siap. Dan jangan bilang, awas, anakku, awas, dan sebagainya. Maka apa? Anak itu akan melihat ekspresi Anda dan menganalogikan, dengan mengasosiasikan jalan atau pergi sendiri atau jalan-jalan di luar itu berbahaya. Karena melihat ekspresi Anda, gitu loh. Kalau dia melihat ekspresi Anda seperti itu, dia akan mengartikan, wah ini bahaya. Dan itu akan terbawa di masa dewasanya nanti, di masa remajanya nanti. Maka jangan heran nanti kalau dia remaja, dia akan menjadi penakut. Lalu Anda bilang, kenapa kamu penakut seperti ini? Nah, itu yang mengkondisikan siapa. Yang mengkondisikan adalah orang tua, gitu loh. Jadi orang tua harusnya paham bahwa apapun yang dilakukan orang tua kepada anak, itu akan berdampak loh pada masa remajanya, pada masa dewasanya. Mungkin satu bulan, dua bulan ketika Anda melakukan itu, nggak ada dampaknya karena dia masih kecil dan masih satu bulan. Tapi nanti, gitu loh, bertahun-tahun kemudian, itu dampaknya luar biasa banget. Luar biasa banget. Akan membentuk keperibadian. Jadi, anak itu keperibadiannya terbentuk waktu usia, biasanya 16 tahun, 17 tahun. Nah, sebelum itu biasanya dimulai 12 tahun, 13 tahun, biasanya Anda sudah memanen apa yang sudah Anda tanamkan. Usia-usia SMP kelas 2 itu biasanya orang tua sudah mulai terkejut. Anak saya kok bisa gini ya, berubah seperti ini ya. Kenapa? Anda sedang memanen itu sebenarnya. Ada sinyal-sinyal di situ. Bahwa pola asuhnya ternyata nggak benar. Waktu nanti 16-17 tahun, keperibadian Anda sudah solid. Nah, itu sudah mulai sulit untuk berubah. Maka, kalau Anda sudah mengenali, anak Anda sudah mulai menyimpang perilakunya atau keperibadiannya kayaknya penakut, pencemas. Maka, Anda harus mengoreksi diri. Apakah saya terlalu berlebihan? Tapi, jangan menubuh itu dulu. Kalau misalkan anak Anda masih usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, maka Anda harus ubah segera pola asuh Anda. Ini pesan untuk mama ya. Untuk papa, Anda harus selalu hadir. Kalau Anda berpergian, kalau tugas dinas atau dinas Anda di luar pulau dan Anda tidak bisa berjumpa dengan anak Anda, selalu video call. Sekarang kan jamannya kan mudah. Apalagi kalau Anda ada di rumah, selalu interaksi sama anak Anda. Berikan sosok, berikan figur, berikan contoh pada anak Anda. Nggak bisa nggak gitu loh. Jadi, ketika anak Anda ada di rumah, Anda harus menyediakan waktu untuk bermain-main sama. Anak Anda. Karena nanti Anda akan diingat sama anak Anda. Wah, ayahku dulu main-main sama aku. Aku dikasih ini dan itu. Itu akan selalu teringat gitu loh. Anda akan ada di hatinya. Anda akan ada di hatinya. Dan ini penting ya, bahwa anak atau anak laki-laki, anak perempuan juga, anak laki-laki yang lebih penting, itu memasukkan figur Anda ke dalam dirinya. Anda itu hero-nya. Jadi, rujukan perilaku-perilaku sifat-sifatnya, itu akan merujuk kepada Anda. Ya, disadari atau enggak, itu yang terjadi. Jadi, kalau Anda hilang, figurnya, maka anak ini menjadi gimana? Banyak kasus-kasus LGBT, ya, itu yang karena sosok ayahnya itu hilang. Ya, mungkin Anda percaya atau enggak, silakan. Tapi, saya menemui di ruang praktik saya seperti itu. Mungkin Anda bertanya, itu kan penelitian dan sebagainya, itu enggak menyatakan begitu. Itu terserah. Tapi, saya memuawancara, dan meng, apa namanya, meng-assessment cerita-cerita yang semacam itu, itu terjadi. Kehilangan figur. Kehilangan figur di awal gitu loh. Jadi, Anda, seorang papa, harus selalu ada, selalu hadir gitu loh. Sibuk itu enggak apa-apa, tapi Anda harus hadir di dalam hati anak Anda. Video call kan bisa, telepon kan bisa, memperhatikan kan bisa ya. Jadi, kalau Anda libur Sabtu Minggu, selalu Anda sama mereka. Jangan dengan dunia Anda sendiri. Karena apa? Anda tidak selamanya muda. Anda tidak selamanya tinggal dengan enak. Tidak selamanya fisik Anda bagus. Nanti kalau Anda sudah tua, anak Anda, apakah selalu nanti menanyakan kabar Anda? Ataukah dia kangen sama Anda? Ataukah dia enggak kangen, karena enggak ada kelekatan di situ? Jadi, itu penting sekali. Dan yang lebih penting lagi adalah, kita ini membentuk peribadian anak kan? Jadi, apa yang Anda lakukan selama ini, Anda datang, Anda hadir, Anda peduli dengan anak Anda, itu akan membentuk peribadiannya. Kalau dia sudah lewat masanya, sudah 16-17 tahun, Anda akan susah untuk membentuk peribadiannya. Jadi, selalu hadir, selalu awati, selalu pedulikan, belajar buku-buku parenting, biar Anda lebih sadar, lebih aware. Jadi, biar anak Anda enggak alay. Ingat ya, kata-katanya, mama atau ibu lebay, papa abay, anak alay. Itu kata-kata dari teman saya, seperti itu, dan saya benar-benar, iya benar memang seperti itu. Agar enggak terjadi anak, menjadi alay atau abil, jadi, ibu enggak usah terlalu drama, ya, proporsional aja. Yang kedua, ayah jangan abay, selalu peduli. Kalau Anda berdua seperti itu, maka anak Anda, insya Allah, enggak alay. Ya, semoga, video ini bermanfaat. Kalau Anda belum subscribe, belum subscribe, silakan subscribe dulu, biar saya tetap tambah semangat, gitu loh, membuat video seperti ini. Atau Anda lihat di atas, ada lonceng, Anda klik itu, biar Anda selalu update, dengan video saya yang berikutnya. Salam sayang dari saya, Danang Paskoro, psikolog untuk keluarga Anda. Terima kasih.